ini dia TPS Kalisto warnanya putih perpadoannya ada warna krem gitu dan juga ada coklat untuk jobnya ya ini adalah video impresi test ride dari TPS Kalisto maaf kan karena ini dadakan jadi saya cuma bawa action camnya aja tanpa ada mic eksternal jadi itu caranya agak berisik ya oke impresi pada saat tadi ngindupin motor ini ya dia belum pakai teknologi kayak Honda lah ACG gitu ya jadi masih beletak untuk bunyi starternya gitu terus posisi duduknya juga posisi duduknya nyaman jadi saya bilang mirip kayak Kinko sih kalau menurut saya ya jognya lebar tempuk gitu kan pegangannya pas kerennya juga pakem kerennya pakem terus si BS nya juga asyik asyik ya keren keren oke jadi ini kita dalam riding eco mode seperti ini kita cari sedikit jalan yang agak usah lah kita perasakan seperti yang atas tuh tempurnya kan ada jalan ini juga eh cepat 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 oke iya karena mungkin motornya sudah 10cc ya tarikan awalnya agak-agak agak semut tarikan awalnya nih oke tarikan jalan terdekat itu dia wow wah sobekarnya empuk banget empuk empuk banget sobekarnya wah asyik asyik sobekarnya yap oke lah ya eits ternyata ada ininya juga loh 6% nya bunyi loh coba ya kita coba akselerasinya ternya oh lampu powernya aloh oh keren serem 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 sudah pakem banget serem itu lempusennya bunyi, keren sih ini ya ini biasanya lempusen bunyi ini dulu terakhir seingat saya itu ada di Honda Astra Prima yang belok ini, kalau-kalau ya tapi di Mojim atau nggak, aku punya temen dulu berisik gitu, tapi bagus sih untuk penanda dan, dan, dan depannya, wow, depannya tak temen oke, keren, keren, keren enak, empuk banget cuy langunya agak keras ya, oke jadi kesimpulan yang saya dapat setelah riding mencoba ya ke atas right, si TVS Calisto ini adalah satu, riding posisinya enak banget yang kedua, jog-nya nyaman banget terus yang ketiga, posisi riding posisinya tadi udah ya, jadi posisi duduknya itu mah pas banget ya, pasti pas banget terus juga deck bawahnya itu juga lebar banget deck bawahnya ya, jadi bisa naruh kaki atau bawa barang bawa barangnya semacam kayak apa, galon-galonan gitu masih bisa lebar banget, selahnya juga banyak ya terus remnya pakem banget remnya shockbacker-nya juga empuk banget ya kan terus apa lagi visibilitas ke belakang kiannya, kiannya juga oke banget ya, tangan jitter lebar banget terus apa lagi ya ini sudah sudah ada bawaan juga dari visornya juga ya sudah bawaan visor juga terus negatifnya komdur saya ya, cuman masalah kubikasinya aja terlalu 10 cc jadi tarikannya agak lembut coba dibikin 125 cc oh mantep apalagi mesinnya si Ntar Q125 yang spesial apa? risk edition itu ya dimasukin ke sini wuh, keren, keren ya selamat menikmati